Ajang dangdut Akademi Asia 6 atau di Akademi Asia siap digelar dalam beberapa hari ke depan Ada 41 peserta dari 8 negara yang bakal tampil di kompetisi ini Selain peserta, di Akademi Asia juga dimeriahkan dengan pedangdut papan atas Indonesia dan artis mancanegara Mereka didapuk sebagai komentator dan memberikan penilaian Para komentator senior ini diantaranya Soimah, Nasar, Denada, Dewi Persik, D.J. Davi, Brunei Darussalam, serta Siti Rahmawati, Turki Selain dari deretan komentator senior, ada pula jebolan di Akademi yang ikut memberikan komentar Mereka ialah Fildan, Reza Zakaria hingga Selfie Amma Namun dari deretan komentator junior tersebut, tak tersemat nama Lesti Kejora Padahal Sang Biduan merupakan jebolan pertama di Akademi Terkait hal ini Harsiwi Ahmad sebagai Direktur Programming SCM atau yang dikenal sebagai Bos Indosiar Mengatakan akan mengundang Lesti Kejora Sebagai orang tua yang bijak, kalau punya perhalatan akbar Anak-anaknya pasti diajak, kata Harsiwi Ahmad dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat, 16 Juni 2023 Lesti, dia juga kebanggaan kami karena lahir dan besar di Indosiar Pasti dia kami undang, ujarnya lagi Tapi Harsiwi Ahmad mengingatkan, hadir dan tidaknya Lesti Kejora Semua ada dalam keputusan istri Rizky Bilar ini Apakah dia akan ada di Dangdut Akademi 6 seperti apa? Bisa ditunggu, ujar Harsiwi Ahmad Bagi Harsiwi Ahmad akan ada banyak ilmu yang bisa diberikan Lesti Kejora kepada para peserta Mengingat pengalaman selama ini berkarir di dunia Dangdut Tanah Air Saya yakin dia menjadi inspirasi untuk Dangduters di Indonesia dan juga mancanegara, kata Harsiwi Ahmad Sebelumnya Lesti Kejora dan Rizky Bilar kesal banyak orang yang sok tahu tentang rumah tangga mereka Menurut Lesti Kejora, akibat dari sok tahu tersebut maka banyak orang yang mengarang tentang kondisi rumah tangganya Meski sempat dihantam badai Lesti Kejora dan Rizky Bilar menjelaskan kini rumah tangga mereka baik-baik saja Kemudian tidak ada lagi permasalahan yang besar dan menepis semua isu miring tentang rumah tangga mereka Maka ia pun tak terima dengan penilaian orang yang menghujatnya tanpa tahu keadaan sebenarnya Bahkan juga banyak yang mengarang cerita dan sebagainya, katanya Karena kebanyakan khususnya aku pribadi ya, khususnya setelah pembelajaran banyak gitu Terlalu banyak orang yang ikut campur, ujar Lesti Kejora Begitupun dengan Rizky Bilar yang juga ikut menimpali perkataan istrinya itu Dikatakan ayah satu anak tersebut, makin kesini banyak netizen yang seolah sok tahu mengenai rumah tangganya Karena, kebanyakan setelah pembelajaran banyak itu terlalu banyak orang ikut campur Ia terlalu banyak, intervensi, jadi seolah paling tahu segalanya, Beber Rizky Bilar Sebelumnya, diketahui netizen berdebat jika Lesti dinilai pura-pura bahagia Itu nampak karena tubuh Lesti dinilai makin kurus Di akhir penyampaiannya Lesti mengatakan dirinya risih diatur soal pakaian Coba kalau rumah tangga kalian digituin, diatur-atur Ini si kakak pakai baju ini dibilang gini Aku pakai baju ini dibilang gini, pungkasnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih